Hai Medan itu my hometown kok bisa baca ya Tuhan Medan anchovies kalau kau baca kode ini video kita ini nanti sampai tiga jam selesai guys ini kode-kodenya dibaca hai guys welcome back to channel kembali lagi dengan saya disini Elvira ada siapa ini Isabel nah teman-teman kita baru balik daripada apa itu toko as indonesian asian supermarket atau warung indonesia yang ada di maryland seperti yang saya sudah bilang di video sebelumnya kalau kita tadi ke maryland ke supermarket di warung indonesia ya nah kita hari ini mau sekarang setelah kita pulang itu adik datang lu aduh 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 bahaya bahaya dia datang bahaya dia datang ah 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 mau ikut mau ikut serta oke nah sekarang kita mau unboxing semua barang-barang yang kita beli tadi teman-teman karena kita nggak sempat bagitahu kalian kayaknya nggak detail banget ya apa yang kita beli apa yang kita ini karena agak acah-aca kan dan harga-harganya juga sebagian itu ada sebagian nggak ada jadi agak susah mau bagi iya sayangku mau bilang berapa kita beli apa kita beli dan lain sebagainya jadi sekarang di sini kita sudah ada barang-barang nah kita akan unboxing termasuk saya ini ada satu godokan kayak plastik sampo begini dan Neni juga ada barang loh barang kesukaan mama ini nah Neni sudah ikutan oke lah oke mari kita mulai unpacking atau unboxing barang-barang belanjaan yang kita beli tadi sudah unboxing sudah oke let's go mari kita mulai ini kalau misalkan ini agak berantakan sedikit kalian mohon maaf ya karena saya ada dua bocil-bocil di sini mengikuti mama yang pingin Tengah nih mama santai Ria di atas sosok yang pingin ikutan buka-buka unboxing unboxing daripada produk-produk Indonesia yang kita beli tadi mereka juga semangat tuh ha 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 belum apa-apa udah diangkat keluar oke lah mari kita mulai sayang let's start ini mama sebenarnya gara-gara actnya begini gara-gara dia ini mau menarik perhatian sinetanya oke lah mari kita mulai oke belanjaan yang kita beli tadi ini ada receiptnya disini seperti yang kita ditunjukkan pada kalian totalnya tadi semuanya 413 tambah beras jadi 440 lebih ya dan inilah yang kita dapat daripada 400 berapa dolar begitu teman-teman wuuuhh mari kita unboxing lift oke mari kita mulai daripada ini di dalam box ini dulu soalnya netennya udah tengok-tengok udah sibuk dia loh sibuk oke pertama apa lift juts enggak ini dululah oh itu juts jadi sabela beli nata dekoko ada berapa satu dan ini harganya adalah $1.99 jadi sabela beli tiga kamu gak kelihatan gitu nakku ada tiga kita beli juts disini ya oh ada netennya nah disini ada juga roti mari roti mari ini $3.99 tapi saya mau kasih netennya dulu makan dan pergi sama si daddy jadi kita udah unboxing ada roti mari atau roti regal nah mbak ini daddy give him some biscuit itu kesukaan netennya makanya saya bilang biar netennya itu sama daddy jadi saya harus sobok dia anak saya juga harus disobok biar kita bisa buat kerja kalau enggak nanti kita enggak dikasih buat kerja gitu unboxing jadi agak susah sabela oke next sayang what do you want unboxing oke ini adalah keripik iya ada keripik warna-warni sabela suka ini yang ini tadi harganya $2.75 dan yang ini $2.75 jadi sama nah ini $2.75 satu oke next kita ada astor astor sama $2.75 satu kita beli astor juga dan tadi sama ada regal mama beli dua ya tunggu sayang $4.25 netennya udah ambil satu jadi mama ada satu lagi disini jadi saya beli dua ini tadi mama beli ini ada beli empat kalau enggak salah ini astor puding ini saya belum pernah makan sama sekali loh walaupun saya di Indonesia saya belum pernah makan ini jadi saya excited sekarang saya mau coba nanti enggak tahu i don't know teman-teman mungkin rasa ini biasa-biasa saja but i don't know ini kayak harta karun disini ya jadi sangat berharga gitu karena jauh-jauh loh belinya kan oke next next adalah keripik peyek rempeyek rempeyek kacang ini adalah buatan dari orang Indonesia yang tinggal di US mereka sengaja kasih ke ibu itu untuk dijual jadi ini $7 harap harap ini $7 bukan $17 soalnya ada begininya ya tapi $7 lah kalau nggak ada $17 nggak laku men and then there's one Shanghai peanut Shanghai peanut kacang 2 kelinci 2 kelinci guys 2 kelinci itu apa? 2 kelinci itu 2 rabbit 2 rabbit right here that's why naik peanut, naik kacang naik peanut 2 rabbit naik kacang jadi 2 kelinci ini kacang-kacang kita dulu ya kacang-kacang zaman-zaman makanan sekarang masih ada ini jajanan jadul mama nggak tahu ini harganya berapa loh soalnya nggak ada harga disini juga nggak dibilang apa jadi mama juga nggak tahu ya anyway ini nggak tahu mama harganya minta maaf lah saya kurang tahu ini harganya berapa karena nggak ada dibuat disini kita letakkan kacang next silver queen ini coklat hari valentine happy valentine's day ini kalau mama dulu dapat ini waktu anak-anak waduh udah hebat ini $2.50 ini dulu ya kalau dapat silver queen itu makanan waktu jajanan saya itu udah mantap sekali itu maksudnya udah istimewa next kita ada apa ini syrup ini namanya syrup apa baca-baca? passion fruit kalau itu bahasa inggris bisa baca kau di atasnya di atas apa bacaannya nih sarang taiwan taiwan sarang taon tahu baby sarang taon itu apa? tahu baby apa sarang taon? ini sarang taon ini sarang taon ini sarang taon a wasp yang membuat honey iya yang kasih honey sarang apa tadi baca-baca dulu sarang taiwan tapi buat sarang taon oh tawon sarang apa? tawon oke tawon kita udah beli tiga itu tadi rasa markisa udah kayak mau lebaran kan kan mau lebaran ya jadi kita bisa nanti minum syrup markisa gitu terus kita kasih nastar mama buat nastar nanti nastar nenas jadi kita boleh lah kita buat untuk ini ya untuk menyambut teman-teman yang yang beragama muslim jadi kita bisa merayakan sambil makan minum-minum syrup markisa kayak di kampung ya oke ini mama buat di bawah aja lah ya karena aku aku pecah kalau pecah pengorbanan aku udah jalan-jalan jalan oh bless you oh kena dan sasa oke ini sasa sasa bumbu-bumbu oke coba mama tengok dulu tunjukin teman-teman ini berapa bumbu sasa sasa karena ini rasa ada rasa kentaki tunggu-tunggu mama tunggu makasih kau baca harganya semua ini rata-rata 1 dolar 75 sen tapi rasanya itu berbeda ini sasa ya rasa-rasanya maksudnya mama pakai tepung-tepungnya ini semua iya sayang sabar dia mau ngomong apa yang ini apa namanya apa aja yang kita buat ini kentaki ini 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 serbaguna oke serbaguna ini ini kentaki oke kentaki juga ada dua ini bakwan oke bakwan sebenarnya bisa tunggu nak tunggu nak sebenarnya bisa kita ada bakwan bakwan ini saya mau saya buat sendiri ya cuma saya mau rasain ini katanya soalnya disini Asian Expert Awards maksudnya Export Awards 2020 jadi mama mau rasain dulu apa spesialnya oke next sayangku dan ini serbaguna serbaguna jadi ada dua serbaguna dan dua kentaki dan satu bakwan cek oke bumbu ini bumbu malas namanya ini biar tambah enak kan ini Indofood rasik bumbu spesial instant seasoning mix soto ayam yellow clear chicken soup oke soto ayam harganya piro 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 harga oraneng oh piro gak tau ini harga berapa ih ini risik juga ya kalau mama bingung kan gak ngerti mama udahlah gak tau mama berapa ini lah pokoknya harganya ini seracar acik ini gak ada harga jadi kita buat oke next sayang ya nah ini dia tadi mama tanya Isabella kamu beli ini buat apa gitu ya kan kalian tengok ini ini bendera ini bendera untuk dibuat nasi tumpeng atau kerot yaudahlah anak-anak 99 cent satu bendera Indonesia dan bendera Singapura ada 6 pek di satu oke next ini apa itu salted squid chili sauce sambal cumi asing sambal cumi dan ini adalah 7 dolar 60 cent apa lagi selanjutnya bu makorel chili sauce sambal cakalang sambal cakalang 7 dolar 50 cent next bu medan 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 itu mah hontang kok gak bisa baca ya Tuhan medan anchovies cili sauce sambal teri sambal teri medan sambal teri medan sambal teri medan ini dari kampung halaman ku dan harganya ini adalah 7 dolar 50 cent sambal encovic sambal ikan teri ya sambal ikan teri sambal pecel karangsari sambal pecal karangsari i don't know berapa ini nah ini kan gak ada harga pas ya gak ada harga maka gak tau beli satu kita tadi daun salam daun salam bay leaf oke next yang paling spesial ini berapa gak tau gak ada harganya ini kayaknya sedolaran lah memang gak ngerti tadi berapa harganya saya ambil aja karena gak ada ya oke bak kecap manis aka soy sauce ada kecap bangau nah ini kecap bangau ini refillnya ya kayak isi ulang tungguin aku isi ulang 6 dollar 99 7 dollar lah ya 7 dollar untuk isi ulang yang berapa ini berapa mililiter ini berapa ml ini sayangku aduh mama juga udah rabun 20 gram 14 ml oke kecap bangau dan disini juga ada kecap bangau 2 adik udah datang lagi ini kecap bangau nya ini yang satu botol begini yang berapa ini yang tadi itu 14 ml ih sama sama isian cuma itu gara-gara ini gara-gara di plastik ini 7 dollar 99 jadi beda 1 dollar harganya sama yang di plastik uh adik daddy adik come back pemeran utama loh tengok itu kan mama panggil daddy minta tolong son is coming back look at this hi guys hi guys itu dulu hi guys itu dulu hi guys hehehe hehehe ini bantu sisi sini duduk sini duduk sini itu daddy mau coba media loh gak dikasihnya duduk sini nak ayo duduk sini enggak boleh okelah okelah kita lanjut sambal racik kepalamu kepalamu ketutup ya maklum adik ok let me finish indofood nasi goreng aka oriental fried rice iya ini gak tahu harganya berapa ya teman-teman ini kita ada beli bumbu ini terus satu lagi tunggu sayang tunggu sayang ini soalnya kalau Isabella bacain satu-satu nanti kita agak lambat karena nethenel tadi kalian tengok itu kan sudah begitu jadi mama gak sempat menunjukkan ke kalian berapa apa-apa aja kalau dibatuh dan dan dua sayur asam spice mix for sweet and sour vegetable soup iya dia gak dia gak kasih mama ngomong dia boleh udah oke kita tunjukkan dan ada gula gulai gulai ayam aka oriental curry oke kita ada beli bumbu ini bumbu gulai dengan 2 sayur asam oke kita ini bumbu ini ya tunggu seasoning kita take a turn sayang jangan kira orang apa namanya nak gosak-gosawan kita berdua saingan saingan mau membaca ini gitu oke lanjut bak dan ada series festive sprinkle kamu beli ini lagi kamu beli ini lagi kamu masih ada mama gak tau loh dia belanja apa aja yaudahlah 4 dolar 25 sen dia beli ini sprinkle ada srikaya kaya pandan oke srikaya pandan mama tunjukin dulu teman-teman harganya karena kan tujuannya kan untuk nganunjukin kasih tau teman-teman berapa harganya jadi kira-kira kalian tau ya teman-teman kita itu berapa harga produk-produk Indonesia setelah dimasukin di import ke luar negeri jadi udah sampai disini itu setelah teks dan sebagainya dan biaya import dan lain-lain itu dapat lahini 3 dolar 99 sen kaya yang sebegini ya 250 gram ini lu 250 gram 399 4 dolar lah ya kita juga ada srikaya disini dan tadi saya sengaja ambik yang expirednya agak panjang sampai tahun depan bulan Agustus jadi saya gak sempat gak sempat expired dia udah habis dan ini juga sama harganya oh itu ini 4 dolar 25 sen jadi mama tadi beli 2 tuh 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 merek yang begini mungkin ini di Indonesia gak begitu spesial ya tapi kalau udah sampai disini itu itu rasanya ini maksudnya mungkin kalau di Indonesia itu pasti adalah brand-brand yang lebih bagus lagi daripada ini cuma kalau disini karena itu yang kita bisa dapat dan harganya dan rasanya juga lumayan enak lah kalau dipikir ya daripada gak dapat selalunya makanya ini udah termasuk oke begitu mungkin bagi teman-teman wah mahal sekali tuh 4 dolar 25 sen jadi kalian harus ingat ya teman-teman kalau misalkan dia di import kan makannya mahal mungkin di Indonesia cuma 10 ribu contoh lah 10 ribu itu kurang dari 1 dolar tapi biaya pengiriman biaya jasa dan biaya teks biaya import blablabla dan sebuah toko dan lain sebagainya itu jadilah dia mahal lah ya naik pesawat ini berapa hari kan di kapal juga berhari-hari berbulan-bulan mungkin makannya lama mahal maksudnya mahal dia udah gak sabar loh mau nyambung lanjutlah lanjutlah dan ada food coloring kuning dark yellow aka kuning tua kuning tua kau aduh kaki mamu udah lumulah kau lama sekali dan ada blue aka biru biru iya udah gak usah dia beli warna 2 dolar 50 sen tunggu mama bilang sama teman-teman kamu betapa kepinginnya dia beli harga ini 2 dolar 75 sen pewarna sedangkan kalau kita beli pewarna biasa itu di walmart cuma 90 sen tapi ya sudah lah anakku tadi mau pewarna katanya dia mau buat slime dia mau buat apa namanya play doh entah apa-apa aja lah pakai pewarna yang harganya itu adalah di import dari Indonesia yang harganya adalah 2 dolar 75 sen tapi anyway ya itu oke go ahead Isabella dan ada 2 wisman butter butter betul ily saya gak usah dibacain semua sampai kode-kodenya aduh aduh від kalau kau baca sampai kode ini video kita, ini nanti sampai 3 jam nanti sampai selesai guys ini kode-kodenya dibaca Bishman Biji 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 Mampu suntip-suntipin 7 dollar harganya 7 dollar 50 cent ngapain gue bacain sampe Wisman aja busy-busy apa yang busy apa yang kau baca busy-busy busy-busy tunggu tunggu ya dibacainya semua Bishman oke ini ada ini ada Wisman busy-busy ini kodenya capek malah ini kita harus cepat karena ada udah nagis loh kalau kau bacain satu-satu kode-kode penjualan juga kita bisa bisa nanti bisa repot ayo dan antar indonesian layer cake a.k.a. lapis legge ini lapis legge itu 7 dollar 50 cent oke lanjut sayang kita ada pisang saleh ini namanya pisang saleh ini berapa gak ada harganya oh 3 dollar 75 cent pisang saleh dan apa kita udah mau habis satu kotak tapi dia belum selesai ngomong ini indomie instant indomie goreng fly ini gak tau harganya berapa lih tunggu mama dulu bercepat nak nah ini kita ada beli 2 indomie 2 indomie 1 mie sedap ini mama gak tau harganya berapa pokoknya kita ada beli segini juga ya semua ini tadi kita mau tunjukin ke teman-teman berapa totalnya apa yang barang yang kita beli oke jadi ini ada indomie kita tacak disini oke lanjut kita ada pop mie pop mie ini makanan kesukaan mama loh ini pop mie dulu-dulu ini waktu mama jaman-jaman anak-anak ini mama susah mau beli ini loh kalau dapat pop mie ini udah makanan spesial pop mie mama gak tau ini harganya berapa juga ini berapa ya mama suntuk lah kalau gak tau ini harganya berapa ya bukan saya gak masalah untuk saya sendiri tunggu nak saya gak masalah untuk saya sendiri saya mau bagitahu teman-teman ini kira-kira berapa gitu saya gak ada harga maaf lah ya teman-teman gak tau saya berapa nanti kalau misalkan kita pergi lagi sekali lagi kalau ada harga saya bagitahu dan lanjut dan ada satu package sambal terasi ada dua kita beli mama dua oh ini sambal terasi harganya 5 dolar 75 sen dan dua packaging for different brand sambal terasi iya ini sambal terasi juga sambal ulek ya 2 dolar 25 sen jadi mama tadi ada beli sambal-sambal juga 5 dolar 25 sen rata-rata untuk satu paket begini dan isinya itu adalah berapa ini 12 isinya 10 10 paket 10 saset ya teman-teman isinya ini nah ini mama beli tadi 3 dan ada sambal bakso 5 dolar 99 oke sambal bakso banyak banget ternyata sambal sambal goreng 2 korean spicy soup oke ini juga mie sedap ya mie sedap kak oke ini tadi mie sedapnya mama taruh disini ya kita beli 2 tadi ini mie goreng sedap ada nah tadi koko ini berapa tadi baby ingat harganya ini berapa enggak dia tadi ini kita beli 2 bungkusan begini berarti ada 12 ya nak karena ada 6 jadi kita beli 12 biji iya terus kita beli teh botol iya oh ini teh botolnya ini tunggu nak karena satu ini tadi 18 isi 24 ini kita juga ada 2 disini ada teh botol satu begini satu begini itu tadi 18 dolar ada isi 24 24 18 dolar aduh nak pindahkan dulu itu 24 dan disini juga mama ada yang kecil-kecil beli tadi 3 3 18 biji jadi yang ininya itu kitaran berapa tadi ya mama lupa di bilang ibu itu tadi 6 dolar berapa 6 dolar berapa 6 kali 3 6 kali 4 24 6 5 kali 5 dolaran 5 dolar 75 sen begitu pokoknya itulah itu tadi disini gak harganya mama cukup cukup kecewa loh ini riset karena saya gak bisa bagitahu kalian mana riset mama tadi nak karena saya gak bisa tahu kalian ya bagitahu kalian mana riset mama tadi sayang kan udah tuwe hilang nah oke ini indomie ini 19 dolar isinya adalah 30 indomie rasa dan lagi satu ada kita satu kantongan ini satu plastik sampah nih dimasukin ke dalam ini udah itu biarin aja di situ nak ini pindahin ke belakang kita pindahin ke belakang nah sini oke nah ini oke ini nah ambil apa aja crackers rupuk palembang rupuk palembang kita ada beli tadi ada berapa satu satu dua pinjam nak tiga aduh harganya gak ada juga maaf ya teman-teman saya gak ada harga dan saya juga gak tahu mau bilang yang mana satu daripada risetnya nah ini kita beli tiga kerupuk palembang gak muat gak muat sini aja tiga dan lagi satu mama ada tadi beli ini kerupuk sena sena kerupuk ikan ini saya suka sekali kerupuk-kerupuk yang ini saya beli ada dua yang begini kerupuk ikan ada dua ambil baby yang ambil oke mama dikerumuni produk-produk Indonesia kita bongkar-bongkar harta karun hari ini guys banyak banget ini adalah syurga mama syurga mama ini kerupuk kerupuk datang sama kerupuk ikan itu lima dolar yang ini mama beli lima teman kalian kan dikerumuni harta karun mama woy ini ada lima tadi mama udah buka satu jadi ada di dapur nah saya juga ada beli makanan-makanan Indonesia tadi yang makanan-makanan yang dimasak nanti akan tunjukin kalian ya oke ini semuanya makanan kita sini adalah harta karun harta karun kita yang kita bongkar hari ini yang setelah kita beli jadi ya kita mau tunjukin inilah semuanya teman-teman ikan makanan dan saya akan bagi ketahu kalian apa aja yang saya beli makanan kayak ada mie ayam sama mie nasi kucing dan lain sebagainya itu saya udah tadi beli jadi nasi kucing biar mama jadi miau miau gitu nah ini oke ini aja belanja kita tengok dikerumuni harta karun mama sangat happy sekali hari ini karena mama bisa menikmati makanannya nanti berapa bulan itu berapa bulan kedepannya tuh Isabella lagi saya suruh ngambilin nasi nasi makanan yang sudah dimasak makanan yang sudah matang yang saya beli di tadi di supermarket dia lagi ambilin dan gue kasih jadi kita mau bagitahu teman-teman apa aja yang kita beli makanan tadi ini nasi kucing mana nasi kucing nasi kucing kalau batang Isabella suara mama semangat nasi kucing ini 5 dolar saya gak tau apa isinya besok kita akan makan baru kita tau ya dan disini juga saya ada mie tektek mie tektek ke gini nih 7 dolar 50 sen dan disini juga saya ada nasi uduk nasi uduk itu saya beli 15 dolar ada ayam ada ini apa namanya ada telur ada mie jadi kayak gini ya teman-teman kalian bisa lihat dari situ penampakannya ya dan satu lagi ini tadi yang dibilang ibu itu enak rujak cingur rujak cingur sama kerupuk itu yang tadi ada kerupuk saya tunjukin nama Isabella itu begini rujak cingur nah ini rujak cingurnya ini 15 dolar jadi saya juga pertama kali akan makan rujak cingur saya belum pernah makan makanya saya waktu dibilang ibu itu ini rujak cingur saya bingung itu rujak cingur apa nah the reason kenapa saya beli ini teman-teman karena saya belum pernah makan rujak cingur itu bagaimana makanya oh yaudahlah saya gak pernah makan rujak cingur makanya saya beli dan saya mau rasain dan ini harganya 15 dolar itu aja barang-barang yang mau beli ya nak ya oke lah ini mama capek ngomong-ngomong sambil ini eh masuk kurang jang sampah kok macam kayak lari go nih kau ku tengok hehehe hehehe segar sekali ada kelapa-kelapanya ya lu kamu sih buatan apa ini ini karena pernah di asian store juga ada produk of thailand sayang makanya itu nama tokonya itu asian indonesian asian karena ada gak semua produk indonesia ya ada juga produk kayak thailand nah ini lah butuhnya thailand kan terus tadi saya beri beras juga ganti three ladies tuh udah monstros nah ini lah nah oke teman-teman sampai disitu dulu video kita mengenai unboxing harta karun yang kita beli tadi di toko asia indonesia saya harus segera cabut karena netheniel sudah dibawa itu sudah gerubah-gerubuk kita semua udah pada capek nanti takutnya kasihan si daddy kan udah menyetir perjalanan jauh ini mama belanja juga tengok nih demi kesenangan istri dia rela jadi saya harus bantu dia juga ambil take over itu netheniel jadi kita akan susunin semua barang-barang dia bilang mama di kerumun nyata karun disimuk dengan plastik sampahnya kok begitu eh nanti kok ya jebol kan ini masih bisa tadi ini bisa lo dipakai lagi kalau gak konek ini bisa lagi dipakai sini lah dukos nikmati dulu harta karun mama ini tengok nih harta karun sebegana banyak begini kedokan mau jualan ayo teman-teman ada yang mau beli eh jualan lagi anyway sampai disitu video kita ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa stay healthy take care dan terima kasih karena sudah subscribe we love you all bye